Janganlah kita selalu menangisi masa lalu, tapi kita tidak memperdulikan masa depan. Mulai maafkan masa lalu dan kita mulai kembali untuk menata masa depan yang jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di channel keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin. Ya Roppel Alamin. Kalau ngomongin nabung, itu kaitannya sama nyimpen uang. Kadang-kadang orang yang punya prioritas nabung gak luput dari brand atau image pelit di masyarakat. Ya tapi balik lagi yang namanya kehidupan, hanya ada dua hal yang bisa kita atur yaitu fikiran dan hati kita sendiri. Selebihnya benar-benar gak bisa kita atur. Berapa banyak sih orang-orang yang jatuh hanya karena mendengar berita tanpa harus tahu cerita aslinya. Jadi teman-teman yang lagi semangat untuk menabung menata masa depan agar tidak menyusahkan, Tetap semangat, tetap tata hati. Karena kadang-kadang untuk mencapai kebahagiaan, kita harus melewati beberapa hal yang mungkin aja kita gak suka atau kita benci. Ya kan? Kata Allah juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Atau sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal buruk buat kita. Waduh di hari Jumat awal video udah kena kultum nih. Oke teman-teman hari ini bun I mau ngeluarin satu metode yang udah bun I praktekin secara konsisten selama satu setakah tahun. Bukan waktu yang sebentar untuk yang menjalankannya, bukan waktu yang lama untuk yang cuma ngedengerin aja nih. Nah jadi kenapa bun I masih apa ya di level Rp2.000-Rp5.000? Karena emang saat ini bun I sanggupnya di level itu. Mudah-mudahan nanti suatu saat Allah pantesin lagi nih bisa naik level mungkin ke Rp10.000-Rp50.000. Nanti jadi kalau liat uang Rp10.000 atau Rp50.000 tuh udah kayak gak peduli gitu ya. Udah bisa dilupain. Kalau sekarang-sekarang tuh inget teman-teman bahkan di celana aja nih kalau lagi nyuci inget tadi kembalian Rp10.000 kemana ya. Ada yang sama gak sih? Kalau ada yang sama boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah untuk kali ini metode menabungnya bun I namain metode Serdedu. Serba Rp2.000 dan Rp5.000. Jadi teman-teman disini hanya berfokus pada angka Rp2.000 dan Rp5.000. Jadi insya Allah semuanya pasti bisa, semuanya insya Allah bakal berhasil cuma beda-beda aja waktunya. Intinya apa? Nanti tips and triknya bun I bakal kasih di akhir video supaya teman-teman nih semangat untuk menabungnya. Dan insya Allah metode ini cocok untuk teman-teman praktekin. Nah ya teman-teman salah satu penyebab gagalnya menabung kemarin udah bun I bahas yaitu sering gonta ganti metode. Ya jujur aja kalau bun I sih emang gak terlalu mau banyak komponen untuk contoh nih sinking fun aja tuh gak banyak-banyak. Cukup yang pokok-pokok aja terus kalau misalnya yang gak pokok mungkin 1 atau 2. Kayak nabung ngumpulin recehan yaudah fokus aja ke Rp2.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp5.000 itu aja. Nah tapi insya Allah nanti nih tips di akhir video akan membantu teman-teman untuk lebih mudah lagi nih menjalankan metode serdadu ini. Nah metode serdadu ini yang pertama-tama teman-teman bikin 11 kolom ke samping atau ke bawah bebas. Intinya sih seluruhnya ada 110 kolom. Dimana 100 kolom itu angka 2 ribuan dan yang 10 kolom itu angka 5 ribuan teman-teman. Jadi sekali lagi ya yang 100 kolom itu angkanya 2 ribu, yang 10 kolom itu angkanya 5 ribu. Jadi dalam 1 batch bun I bilangnya itu 1 batch ya ada 250 ribu. Nah kita bakal bikin 6 batch langsung jadi langsung Rp1.500.000. Kalau teman-teman mau coba 4 batch dulu juga boleh atau mau coba 2 batch dulu itu juga gak apa-apa. Karena balik lagi nih bunnya selalu bilang bahwa menabung itu bukan menimbun. Jadi jangan pernah nih jadiin semangat kamu menabung malah yang ada kamu jadi kayak kufur dan kurang bersyukur apalagi kamu malah jadi insecure. Nah itu tuh berbahaya banget teman-teman. Jadi ayo kita berfokus aja dulu nih sama Rizky yang Allah kasih kita nabung sebisa kita aja, semampu kita aja. Insya Allah meskipun nih kelihatannya gitu ya si 2 ribu sama 5 ribu tuh kayak serdadu-serdadu kecil yang gak ada artinya. Tapi kalau mereka berkumpul wow. Bunnya sharing loh di Instagram di keluargaan Scott Bun Ai. Dengan uang 2 ribu sama 5 ribu bunnya bisa bikin apa aja nih. Nah teman-teman yang mau tau boleh ya langsung follow Aigi keluargaan Scott Bun Ai. Oke ini udah selesai ya Bun Ai untuk kotak-kotak ini ya. Dan mohon maaf banget kalau ada yang komen nih di setiap video Bun Ai kok kayaknya videonya goyang-goyang terus sih Bun Ai. Iya karena di bawah apa ya di bawah kakinya Bun Ai tuh ada baby acne teman-teman. Jadi Bun Ai kenalan dikit ya. Bun Ai ini kan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak tanpa ART nih saat ini gak tau ke depannya ya. Nah kadang-kadang kalau ngatur waktu untuk seluruhnya bener-bener tidur baru berkegiatan. Itu bener-bener udah lelah banget yang pertama. Dan yang kedua tuh kayak susah gitu loh untuk curi-curi waktu. Misalnya harus tidur semua dulu harus senang dulu itu agak susah. Jadi Bun Ai tuh bener-bener nyuri-nyuri waktu. Jadi sekali lagi teman-teman yang Bun Ai cintai dan Bun Ai sayangi mohon maaf banget kalau videonya goyang-goyang. Karena emang Bun Ai nyambi jagain baby acne. Oke ini udah selesai. Bun Ai bikinnya 2 ribuan itu ada 100 berarti 200 ribu. Terus 5 ribuannya ada 10 berarti 50 ribu. Jadi 1 batch 250 ribu. Target awal kita nih kita coba dulu di 6 batch yaitu 1.500.000 rupiah. Oke sebelum lanjut ya kita ke tips and trick Bun Ai mau sapa-sapa dulu nih. Nah kira-kira siapa ya yang udah kemarin nulis nih di kolom komentar di sapa dong Bun Ai. Oke hari ini kita mulai sapa dengan Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT. Dan jangan lupa ya untuk yang baru bergabung ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalaupun I upload video terbaru. Jangan lupa juga teman-teman yang mau dibikinin video apa boleh langsung kasih ide-ide terbaik ya di kolom komentar. Oke jadi langsung aja yuk kita masuk ke tips and trick. Yang pertama adalah jangan pernah tukerin dulu uangnya jadi Rp2.000 sama Rp5.000 nya ini nih yang bahaya banget. Ini formula apa ya poin penting untuk keberhasilannya. Jangan ditukerin. Jadi ketika teman-teman nih kayak gini Bun Ai gak nukerin dulu. Gak nukerin ke uang Rp100.000 gak nukerin ke uang Rp5.000. Enggak. Kenapa? Karena secara psikologi kita tuh melihat uang yang banyak kita kumpulin menandakan kita berhasil untuk menabung. Karena kalau nabung itu sebenarnya ya kuncinya tuh menurut Bun Ai bukan uangnya dulu yang dikumpulin. Tapi mindsetnya dan niatnya. Nah itu yang paling penting. Nah jadi itu ya Bun Ai gak nukerin dulu nih teman-teman tuh. Lihat ya. Baby Agni tuh bener-bener disamping Bun Ai udah dikasih spidol. Tetep aja maunya nyoret-nyoret tembok, nyoret-nyoret buku. Yaudah lah ya gak apa-apa. Nah lanjutnya ya. Jadi itu intinya bener-bener jangan dituker dulu sebelum batch yang teman-teman inginkan. Dan itu tercapai. Contoh nih kayak Bun Ai pengen 6 batch yaudah nanti aja. Kalau udah 6 batch baru deh kita tuker langsung ke bank. Tenang. Berapa juta pun bank itu terima kok teman-teman. Bundanya udah sering kayak gitu. Nukerin 3 juta 2 ribuan diterima sama bank. Yang penting pastiin kepala-kepala semua. Jadi rapih gitu ya. Nah yang kedua adalah konsisten untuk menabung. Jadi kalau saran dari Bun Ai wahai pemula. Kalau bisa cukup satu aja nih metode yang kamu kejar. Contoh nih 2 ribu sama 5 ribu udah itu dulu. Misalnya ada 10 ribu 20 ribu mau ditabung yaudah pecahin ke 5 ribu. Kenapa? Supaya kamu nih ngebangun mindset dulu bahwa kamu orang yang berhasil menabung. Kamu orang yang mampu kok menekan keinginan. Itu dulu. Bun Ai itu selalu pengennya itu dulu yang dibangun. Ya dan yang ketiga usahakan meskipun cuma selembar. Ya mau 2 ribu mau 5 ribu minimal tuh nyoret. Jadi satu hari tuh harus nyoret. Supaya tuh teman-teman kayak kepanggil. Kalau nggak nabung ada rasa nggak enak. Jadi nabung tuh bukan kalau bisa tapi harus bisa. Nah yang keempat adalah memiliki tujuan menabung. Ini penting banget teman-teman. Bahasanya kalau ngerasa self-reward itu harus menghargai diri sendiri. Nah ini saatnya yang namanya self-reward itu ada di akhir. Jadi kalau teman-teman udah berhasil menahan keinginan baru boleh dirayakan. Jangan pernah lupa nih untuk self-scrolling-scrolling keinginan teman-teman. Tujuan teman-teman. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi dan pastinya selalu cari circle atau lingkungan yang mendukung itu semua. Baik handphonenya harus ngedukung untuk nggak boros. Dompetnya ngedukung untuk nggak boros. Teman-temannya apalagi. Jadi latihan shock mental juga kadang-kadang perlu ya. Nah jadi metode serdadu ini alhamdulillah secara konsisten. Bunai itu kayak 1 tahun setengah. Baru kalau pas dibuka ada sekitar 5 juta rupiah. Dan itu diterima nggak sama bank? Diterima kok baik-baik aja kok nabunginnya. Ya cuma itu tadi ya kalau bunai boleh kasih tips. Emang kalau di bank tuh biar cepat. Kita kayak ngaretinnya perseratus. Terus kepala-kepala semua jadi rapi. Nah jangan lupa juga nih setara teman-teman nabung juga ditulis tuh. Kayak misalnya Januari ya. Kalau ini kan bulannya udah Juni ya. Itu stikernya nih ya Januari yaudah. Nah kalau bunai pribadi juga nyoretnya tuh nggak yang kayak ganti-ganti gitu. Nggak. Jadi yang 2000-nya bunai coret cuma pakai pensil aja. Sehingga pas batch kedua nggak usah bikin lagi pakai itu lagi. Batch ketiga pakai itu lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi gimana? Ayo mau mulai coba tantangan menabung berapa juta nih? Apakah 250 ribu dulu atau 500 ribu dulu? Ayo. Intinya sebelum mencapai batch yang kamu inginkan. Jangan dulu ya ditukar uangnya ke pecahan 100 ribu dan 50 ribu. Karena kalau udah ngeliat uangnya kayak dikit. Nanti hilang semangat kamu. Kalau ada toples bekas tuh lebih baik lagi teman-teman. Jadi kalau udah full di dompet. Apa tuh namanya? Binder tantangan menabung. Teman-teman bisa pindahin dulu. Nah untuk ngitungnya caranya gimana. Bunai udah sharing di video sebelumnya ya. Jadi bisa langsung cek aja. Oke ini aja bisa bunai sharing untuk hari ini. Semoga metode serdadu ini ampuh buat teman-teman yang selalu gagal. Mencoba tantangan menabung. Semangat. Selalu ingat bahwa menabung. Bukanlah menimbun atau membangun kekayaan. Tapi menabung adalah membangun kebiasaan. Agar kita tidak dijajah oleh keinginan. Sampai jumpa lagi di video bunai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.